Penghabis setan, draft yang pertama itu halaman 71 gue S.E.D. Set, select or delete, karena ini kayaknya gak oke nih. Halaman 71. Gue hapus semua ya? Hapus semua. Waktu koopilma main, 1 juta, 1,5 juta lah gitu kan. Sementara modalnya berapa? Cuman 250 juta kan, budgetnya. How important jumlah penonton ketika lo membuat film? Can I tell you a secret? Can I tell you a secret? Selamat datang kembali di InFrame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini kita kedatangan Joko Anwar! Yang paling banyak di request di kolom komentar, Joko Anwar kapan? Joko Anwar kapan? Joko Anwar kapan? Kan lo tuh, mimpi awal lo di film kan jadi bintang film sebenernya. Awalnya tuh. Cuman gue sadar diri, gak ganteng. Bintang film lo harus ganteng loh, karakter juga bisa. Jadi pertanyaannya gue, sekarang kan lo udah produser, showrunner, director. Lo bisa dong bikin film yang lo jadi pemeran, kenapa tidak? Gue kan sering ikut main film temen-temen gue kan? Gue palak supaya gue masuk. Tapi kan dikit-dikit. Dikit-dikit. Kenapa lo gak bikin film yang lo, ya kalaupun lo lead, capek main support. Supporting second lead gitu. Gak berani gue. Kenapa? Gue gak kayak lo bisa betul-betul kayak pede behind and in front of camera. Lu tuh acting, acting lo tuh bagus dong. Masa sih? Bagus, bagus dong. Gue gak pernah main film lo? Gue pernah calling lo terakhir satu. Ada satu, lo gak bisa. Film apa? Ada nantilah gitu. Ada, ada satu. Gue pengen ini buat Joko dong perannya. Oh Jokonya sibuk. Oh yang masih rahasia itu. Sibuk sekali. Tapi enggak, tapi lo, kan maksudnya lo punya, sekarang lo punya kesempatan mewujudkan mimpi lo. Kenapa tiba lo wujudkan gitu? Belum ada yang, belum ada yang cocok loh menurut gue ya. Lo cocoknya peran apa? Cocoknya tuh peran yang, very strong character. Gak, gue gak berani beneran. Gak pede. Gak pede gue. Gue orangnya sangat insecure sebenernya. Terutama kalau dalam hal fisik. Jadi, pokoknya gue kalau tampil di publik itu pasti gue merasa orang all eyes on me. Dan itu gue merasa gak nyaman banget gitu. Makanya kalau misalnya liat public speaking apa segala macem gue tuh gak nyaman. Makanya gue ngeliat orang-orang yang jadi stand up comedian. Termasuk lo gitu kan. Padahal lo kalau mau belajar. Ini orang-orang lahirnya gimana? Makanya apa sebenernya? Oh my god. Orang kan belajar stand up itu kan salah satu bahan yang paling kuat itu. Kalau menetawakan kesedihan atau pengalaman buruk kita diri sendiri. Bahan lo banyak banget. Kalau lo mau naik ke panggung stand up bahan lo seabrek-abrek gitu masa kecil lo. Terlalu tragedi tapi gak lucu. Oh terlalu tragedi. Kan rumusnya kan tragedy plus time equals comedy. Ya betul-betul. Harusnya mungkin ada. Ya gak semua mungkin ada part yang masih bisa dilucu-lucuin. Tapi gue memang itu. Jadi kalau misalnya... Walaupun misalnya gue jadi... Stand up comedian? Enggak. 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 Jadi gue bisa. Enggak. Itu kayaknya gue kalau jadi... Gue gini. Gimana kalau gue bikin stand up special lo jadi opener 10 menit gitu. Deal gak? Enggak. Gue jangankan ini ya Nes. Jangankan untuk jadi stand up comedian. Kalau misalnya ada acara interview acara TV apa segala macem. Yang gue tau itu fokusnya komedi gitu ya. Gue bilang maaf saya gak lucu. Saya gak bisa gitu. Gue bilang gue sibuk. Tapi padahal gue gini. Gue takut gue diundang gue hadir dan acara jadi gak lucu gara-gara gue. Jadi gue aduh ntar gue merasa bersalah. Tapi kalau lu diciptakan environment yang nyaman. Kayak gue nonton lu di Vindes kan lucu banget tuh. Lu nya yang lucu di situ. Enggak lucu lah itu. Tapi lu lucu. Lu you're making jokes effortlessly. Mungkin karena lu nyaman kali ya. Mereka menciptakan lingkungan ngobrol yang kayak gak lagi syuting gitu. Dan itu studio nya di bawah studio gue. Jadi udah tempat gue. Berasa partai kandang ya. Rumah sendiri. Jadi enggak lah ya. Enggak berani gue gak berani. Enggak berani? Iya. Oke. Kan gak semua orang pede kayak lu Nes. Terus aja. Terus. Enggak gue pikir kan. Wah sekarang udah bisa mewujudkan mimpi. Kenapa tidak diwujudkan gitu. Enggak. Tapi stand up comedy tuh. Apa sih? Apanya? Apa yang membuat stand up. Seorang stand up comedian tuh bisa. Percaya diri itu. Oh I'm going to tell you something in front of. All of you. Now I'm going to be funny. Itu gimana tuh? Bukan justru itu. Ini gue aja interview lu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena justru kita tuh membawa stand up comedy tuh terapi Jok. Terapi? Terapi apa? Dulu gue. Kenapa jadi gue ini? True story ya. Dulu gue waktu sebelum stand up. Gue paling benci dipanggil ko. Oh gitu. Karena satu suku kata itu membawa begitu banyak memori yang tidak menyenangkan. About being a Chinese. Yes. Dibully, diskriminasi. Jadi sebutan ko itu gue anti banget. Iya, iya. Boleh gak? Gue dulu kalau misalnya lagi dimana gitu panggil ko. Boleh gak panggil mas atau bang atau apa gitu. Iya, iya. Gue sangat. I explicitly explain my objection gitu. Iya. Nah sekarang semua juga panggil gue ko. Dan I'm okay with it. And that's a good idea for you. Don't call me ko. Don't call me ko. Oke. Lock. Langsung. Atau don't call me call. Iya. Oke. Pantes dia gak pede jadi komedian ya. Selera komedinya emang. Enggak. Tapi justru terapi Jok. Setelah gue ceritain. Gue China, gue dibully, gue dikata-katain. Dan menertawakan itu bersama orang lain. Membantu gue mengikis sakit hati. Oh gitu ya. Dendam. Gitu jadi kayak yaudahlah biarinlah dulu gue dibully. Sekarang jadi ternyata jadi sesuatu yang menyenangkan. Iya. Dan bisa menerima business me gitu. Business me. Iya, exactly. Dengan segala bagage dan. Apalagi nih kira-kira pertanyaan buat saya. Tebal. Eh gue mau nanya. Lo pernah bilang bahwa in a way menulis lebih susah daripada menyutradarai. In the sense bahwa ketika lo menyutradarai lu udah ada script. Udah ada departemen lain. Iya betul. Kalau nulis lu creating something out of nothing gitu. Iya, iya. Dan itu betul. Dan itu lu amini betul ya? Itu betul. Gue lebih sulit memulai sebuah skenario. Ketimbang gue ayo kita ngedirect ada project ada skenario nya. Karena seperti yang gue bilang. Kita mau ngedirect ada skenario. Betul. Tinggal baca skenario segala macem. Ada DP, ada art director bisa diskusi. Nah kalau menulis. Lu butuh ketenangan diri tergantung bagaimana. Environment yang paling cocok buat lu untuk buat nulis. Tapi kalau gue. Makanya gue sering bilang bahwa gue paling cocok untuk nulis di museum. Di kuburan. Karena nobody will talk to me. Kalau gue ke kuburan tiba-tiba ngomong ribet. Bentar. Bentar. Emang lu pernah nulis di kuburan? Bukan kuburan Indonesia ya. Tapi kalau misalnya gue keluar gitu. Kuburan itu adalah satu tempat yang. Terapetik gitu. Kayak lu di stand up comedy. Mungkin gue di stand up comedy kuburan itu. Gak ada yang gak ketawa. Gak ada yang ngecengin. Tapi ya. Gue tau ada orang disitu gitu. Iya. Jadi kalau misalnya menulis. Kan lu tau sendiri dong. Out of nothing lu harus. Apalagi the first 3 pages itu kan. Gue mau nulis apa gitu. Out of nothing. Gitu sih. Okay. Let's start there. Menurut gue. Menulis ini pekerjaan yang. Bukan cuma sulit. Tapi kadang-kadang sangat tergantung dari. Pola kita gitu. Iya. Lu tuh. Lu tuh seberapa. Seberapa sakral dalam menulis. Maksudnya kan ada orang yang. Untuk bisa nulis. Lu harus creating the environment. Iya. Untuk moodnya gitu. Iya. Tapi. Di satu sisi gue juga pernah denger. Raditya Dedika bilang. Kalau lu mau jadi penulis yang bagus. Lu harus. Mederomantisasi proses menulis. Iya. Nulis sih nulis aja. Nulis tuh harus mood. Nulis tuh harus tenang. Nulis tuh nulis aja. Lu gimana? Kalau gue tergantung genre nya. Tergantung cerita yang sedang gue tulis. Ada beberapa fase. Ketika gue nulis skenario harus ngeliat muka orang. Dan muka orang tuh spesifik. Muka orang yang sedang terburu-buru. Makanya gue dulu sering nulis juga di stasiun bus. Di airport. Karena orang gak mikirin mereka penantilan seperti apa. Mereka buru-buru kan. Getting from one place to another. Turun dari bus. Ngejar pesawat. Nulis apa kalau boleh tau? Di awal-awal tuh. Termasuk misalnya kayak. Janjani waktu kuliah. Kayak kalah. Termasuk pintu terlarang. Dan beberapa kilu pendek. Apa yang pengen lu dapetin dari energi orang terburu-buru itu? Inspirasi sebenarnya untuk karakter. Karena gue merasa ketika orang terburu-buru mereka true human beings gitu. No mask. Jadi mereka ya apakah mereka buru-buru sendiri apakah sama anaknya. They have one mission to get to that place. Tanpa ada distraksi lain-lain. Tapi kalau misalnya lu pergi ke pesta misalnya. Atau lu pergi ke mall. Karena orang mungkin mempersep diri ketemu orang. Dalam sebuah occasion yang sangat sosial gitu. Jadi ya itu mungkin berguna juga untuk jenis penulisan yang lain. Tapi pada waktu itu fase gue dalam menulis. Harus melihat muka orang. Dan orang itu without mask terburu-buru gitu. Lu tipe yang bisa nulis sekali duduk berjam-jam banget gitu gak? Bisa. Bisa gue nulis. Tapi gue punya ritual setiap pagi gue bangun jam 5.30. Jadi walaupun gue dulu misalnya tidur jam 2 pagi jam 3. Tapi jam yang 30 gue tuh udah bangun. Karena kebiasaan dari kecil gue selalu diracuni sama nyokap gue. Kalau misalnya kau gak bangun pagi-pagi rezeki kau diambil orang. Jadi aku bangun dah jam 5.30. Walaupun tidur lu telat. Tapi bangun gue langsung nulis. Apakah itu satu halaman, apakah berapa. Tapi gue kalau misalnya lagi konsentrasi banget bisa nulis doll gitu cepet. Kayak quickie express itu gue tulis dalam 3 hari. The whole script. The whole script. Tapi jalan ceritanya udah ada di kepala lu dulu sebelumnya. Tidak, 3 days. Semuanya. Terus. Not even the synopsis beforehand gak ya. Misalnya lu udah punya synopsis dulu nih. Udah kayak lu udah bikin synopsisnya gitu. Nulis skenari itu kan seharusnya premis dulu. Terus synopsis ke treatment kan. Betul. Dan kan gue juga ngajarin. Outline gitu kan sebuah treatment. Ngajarin temen-temen nulis skenari udah harus bikin gitu. Tapi lu sendiri gak mau memperhatikan. Jadi buat murid-muridnya Joko Anwar ya. Siapannya tuh bubu, pinung, sesat ini guru anda nih sesat. Mungkin gue ngelakuin tapi di dalam kepala. Di dalam kepala. Udah beda Tika. Ilmunya udah beda. Sama kala. Itu kala gue nulis cepet banget. Kala juga kalo gak salah sekitar 4-5 hari. Sampai gue salah hari. Jadi akhirnya gue selesai nulis. Gue keluar. Terus gue bilang. Enak banget ya. Ini malem sabtu tapi sepi. Gue bilang kayak gitu. Gue dulu mesti sering nongkron di arah menteng. Dengan apa. Satu padang apa segala macem. Masih rame. Terus temen-temen yang gue bilang. Hah? Malem sabtu. Hah? Emang kenapa? Ini hari Senin bro. Malem celasa gitu. Hence kala itu. Gue judul awalnya. Dead time. Jadi waktu yang mati. Jadi gue saking asiknya nulis. Selesai. Gue kira gue cuma nulis 3 hari. Ternyata 5 hari. Karena saking. Gitu. Rijuk. Jadi tidak. Gue tidak. Menderomentesisasi. Penulisan script. Tapi gue memistifikasi. Lebih parah. Lebih parah. Memistifikasi. Itu udah. Seberapa detail sih Jok. Kayak yang lu tulis itu. Yang digambar kayak. Kalo kalah misalnya yang. Sosok di atas lemari. Gitu gitu. Udah lu tulis dari script. Itu ada sesosok. Apalagi gitu. Again kalo misalnya. Kita nulis skenario. Kan kita harus ngikutin. Langkah-langkahnya ya. Secara proper sebenernya. Bingung murid lu. Bingung ini. Ini gue harus ngikutin yang mana. Tapi. Pada dasarnya. Makanya. Kita kan. Harus mencari. Environment yang paling cocok. Buat lu nulis. Atau metode yang paling cocok. Buat lu nulis. Nah kalo gue. Nulis itu. I don't rewrite. You don't rewrite. Jadi. You can ask. Misalnya. Produser-produser yang. Kerjasama sama gue. Misalnya. Pak Sunil yang terakhir. Oke. Jadi gue nulis. Itu kalo misalnya gue. Kayaknya gak cocok. Gue. Cari sampe gue seneng sama ini. Terus baru gue. Maju lagi. Gitu. Pengabis setan. Draft. Yang pertama. Itu halaman 71. Gue. S-A-D. Set. Select all delete. Halaman 71. Gue hapus semuanya. Hapus semua. Jadi gue. From scratch. Pulang lagi. Gitu. Gitu. Seharusnya. Memang propernya. Propernya itu. Kalo kita nulis. Nulis aja. Nanti baru ada yang namanya rewrite. Editor. Lo tulis sampe selesai. First drop. Liat lagi kayaknya belum cocok. Itulah yang seharusnya. But in order to break the rules. You have to be able to understand the rules. Jangan langsung ditelan mentah-mentah juga. Ini kan Joko Anwar yang ngomong ya kan. Betul. Betul. Karena. Karena itu. Misalnya kalo gue bikin. Film. Skenarinya itu. Draft satu. Atau paling lama. Draft dua. Itu udah final draft. Gitu. Karena gue. Udah bikin draft sendiri. Sebenernya. Sebelum draft lu kirim. Udah berapa kali yang di scrap. Gitu. Paling. Paling lama apa Jok? Yang lu bener-bener kayak. Anjrit nih script satu. Lama banget. Gue baru beres. Perempuan Tanah Jahanam. Kenapa? Perempuan Tanah Jahanam itu. Di kepala gue. Udah ada karakternya. Situasinya. Karakter dan plot apa segala macem. Sejak. Dua ribu. Enam. Oke. Tapi gue baru fisikli nulisnya itu. Tahun dua ribu dua belas. Oke. Ketika tahun dua ribu dua belas. Gue berpikir. Ini filmnya. Kalau misalnya gue. Direct sekarang. Gue belum cukup mature. Pasti gue jatuhnya. Membuat film itu. Jadi eksploitasi. Gitu. Gue akan. Menaruh banyak banget. Hal-hal yang gue kira sensasional. Dan. Shiny objects. Untuk membuat orang terkesima. Misalnya. Gore. Apa segala macem gitu. Yang. Menjauhkan. Dari. The real storytelling. Which is karakter. Yang segala macem. Dan journeynya. Jadi gue. Yaudah deh. Pada waktu itu. Mungkin juga. Kebetulan gak jadi. Gue bersyukur. Karena. Udah lah. Gue gak ngedean itu. Baru tahun 2019. Ketika gue berpikir. Oke. Am I mature enough to do this. Oke. Baru gue lakuin. Karena. Ya gitu. Ada saatnya. Kita. Membuat film. Temanya itu. Kalau misalnya kita. Belum mature. Bisa. Tergelincir gitu. Dan gue merasa. Permotan aja 6. Could be something yang. Jadi sesuatu yang bisa. Gue dan crew. Dan cast nanti banggain. Tapi kalau gue bikin. Terlalu cepet. Di umur gue belum mature. Kayaknya gak bakal. Jadi. Oke. Sudah ceritanya. Kalau lu gimana Nes. Script yang paling lama. Script yang paling lama. Sama sih paling. Proses paling. Kalau kayak nulisnya. Nah. Lemahnya gue tuh. Gue gak bisa nulis lama Jok. Lu gak bisa nulis lama. Gak bisa gue. Gak bisa gue. You lost interest. Eh capek aja kayak. Udah yuk ngapain dulu gitu. Kayak. Take a break dulu. Nonton Youtube dulu. Scroll timeline. Apapun. Kayak. 2 jam tuh kayak udah. Udah lah. Apa banget buat gue. Add one go ya. Iya. Dan. Sekali duduk. Satu setengah sampai 2 jam. Habis itu kayak. Hah udah gitu. Ngapain dulu. Ntar. Gue balik lagi. Biasanya gue review. Atau gue lanjut. Besoknya baru gue review. Kayak gitu sih. Tapi 2 jam itu lu nulis berapa halaman? 30? Gila. Enggak. Enggak lah. 2 jam. 5, 6 halaman. Wow. Banyak. Itu banyak. Untuk 2 jam. Iya tapi kan itu kan. Tentu. Bertama nulisnya doang jok. Maksud gue kan. And then I will revisit. And you know kayak. Ya itu maksimalnya ya sih. That's good. Maksimalnya sih gitu. Tapi yang paling. Yang paling lama. Periodi lu nulis apa? Skenario lu. Kalau mau dihitung dari. Proses. Diskusi dan nulis sinopsis. Imperfect sih. Imperfect paling lama. Paling lama. Kenapa itu paling lama yang imperfect? Kan gak harus perfect juga. Skripnya. Cie. Karena. Gak bisa standard. Gue merasa. Gue membuat sebuah. Ada sebuah kesalahan yang gue buat. Ketika gue bikin skripnya Mili Mamed. Apa itu? Gue pengen. Gue pengen bikin redemption. Di skrip berikutnya. Pertanyaan pertama. Apa kesalahan yang lu anggap lu lakuin. Di dalam skrip Mili Mamed. Ini menarik loh menarik. Ini kalau gue datang ke talksio lu. Gue jelasin. Loh ini kan diskusi. Ya kan ini diskusi. Kan bukan interview. Kalau interview ngapain? In frame. Oke. Out frame aja. Gapapa gue pernah cerita juga anyway. Tapi waktu itu gue ceritanya di podcast di spotify. Gue bilang. Mili dan Mamed itu. Mili dan Mamed itu. Tidak relatable buat. The younger audiences. Karena kita bicara konflik. Dinamika konfliknya tuh. Konflik suami istri. Oke. Bahwa ketika istri sudah. Habis melahirkan. Dia insecure dengan bentuk tubuhnya. Kemudian dia. Apa. Pengen balik kerja lagi. Biar merasa eksistensinya kembali gitu. Terus at the same time. Suaminya merasa. Ya udah lu. Kalau lu jaga anak kan. Gue kerja juga tenang. Gara-gera lu kerja. Gue jadi panik nih. Kalau anak kita kenapa-napa. Dinamika seperti itu tuh. Dinamika yang hanya dipahami. Oleh orang yang. Keluarga yang sudah pernah punya anak gitu. Sehingga. Berjarak. Sama. Target audience lu. Pada waktu itu. Ya membatasi target audience. Menurut gue. Padahal lu berpikir bahwa. Ini seharusnya wider audience. Seharusnya. Dengan. Turunan dari ADC. Ini seharusnya lebih accessible. Kayak ADC aja kan. Mba Mira sama Masri. Did a great job. Ini franchise dari 2002. Tapi bisa ditetap accessible buat remaja. Ya. Itu yang bikin gue kayak. Aduh. Pertanyaan kedua. Apakah lu berpikir bahwa lu sudah mendapatkan diri sendiri? Aku berpikir. Karena imperfect. Jadi film. Ya salah satu indikatornya. Film gue yang paling banyak. Yang ditonton. Sepanjang karir gue ya. Jadi ya. Jadi gue pikir. Udah itu udah selesai. Balas dendamnya gitu. How important. Jumlah penonton. Ketika lu membuat film. Seberapa penting jumlah penonton. Ketika gue membuat film. Kalau dari awal. Sejujurnya gue tuh. Seneng banget. Ketika gue nonton. Ini gue belokin dikit. Nanti gue jelasin kenapa. Gue seneng banget nonton film lu. Copy of my mind. Ya. Terus ketika kemarin. Kita ngejuri FFI. Gue juga. Seneng banget liat. Jakarta VS Everybody gitu. Kenapa gue seneng? Karena gue ngeliat kayak. Enaknya bisa bebas gitu. Kayak. You wanna capture something. Tanpa ada beban-beban. Bahwa lu harus jualan. Lu harus. Bisa appeal ke big mass market gitu. Ada. Cuman gue ngerasa kayak guanya aja. Yang belum siap. Untuk bikin film yang. EG lah. Tanda kutip gitu ya. Buat gue. Buat gue sih itu EG. Jadi. Sampai gue siap. Ya gue masih akan. Mengerjakan film-film yang menurut gue. Mainstream. Nah having said that. Menurut gue. Film mainstream. Ya sudah seharusnya. Ditonton oleh penonton yang banyak. Iya. Kalau enggak. Ngapain capek-capek bikin film. Kalau enggak ada yang nonton. Gitu. Tapi belum pernah sebanyak banget. Di satan sih. Can I tell you a secret? Can I tell you a secret? Iya dong. Dalam setiap film gue. Gue berpikir film itu. Bakal ditonton oleh banyak penonton. Ha 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 ha. Termasuk. Serius Jok. Masa sih. Iya. Masa sih. Kalau lu sehalu itu. Halu gue. Serius. Gue tuh kalau bikin film tuh gak pernah berpikir. Ini film indie. Eh film art house. Festival art house. Atau. Masa sih. Tapi gue tidak pernah juga berpikir. Gue punya beban untuk ditonton oleh orang banyak. Tapi gue bikin film aja. Setelah film ini selesai. Laku ini. Waktu ko film. Oke. Waktu ko film main. Satu juta. Satu setengah juta lah gitu kan. Sementara modalnya berapa? Cuman 250 juta kan. Gua udah ngitung-ngitung. Satu juta itu berapa miliar kan. Wah kayaknya untungnya oke nih. Itu film kita sendiri juga. Ternyata ya begitu. Berapa penontonnya berapa? Tujuh. Hapan puluh ya. Kalau itu dirilis sekarang gue yakin jual lebih banyak. Maksudnya ngeliat jumlah penonton uni. Jumlah penonton. Maksudnya sekarang penonton udah lebih open sama film yang beragam. Tapi lu. Tapi. Semua film gue ada lu. Janji Johnny kalah. Pintu terlarang. Jadi ketika gue selesai bikin film. Setelah selesai bikin film kalah. Misalnya. Setelah gue selesai bikin film penghabis setan. Itu pikiran gue sama. Gue pas bikin gak ada beban. Ini film harus agresibel ku. Mainstream sebanyak-banyak. Cuman ketika selesai. Oke ini kayak laku. Kita. Enggak. Enggak. Laku. Enggak. Mempromosikan film di Indonesia memang agak tricky. Karena. The only way we can make people. Want to watch our movie. Adalah.